Kepala Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Bungo bersama tiga perangkatnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus bungli PTSL tahun 2022 sebesar 500 juta rupiah dari 669 sertifikat pemohon. Unity Pitcore Satreskrim Polres Bungo menetapkan Oknum Rio, Kepala Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo bersama dengan tiga perangkatnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemungutan uang PTSL dan dalam kepengurusan Surat Tanah tahun 2022. Empat orang tersangka adalah SO 42 tahun, merupakan Kepala Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, HR 52 tahun selaku Sekretaris Desa, DM 46 tahun selaku Kasih Pemerintahan, dan OV 32 tahun selaku Kaur Keuangan. Untuk diketahui, Polres Bungo resmi melakukan penahanan terhadap keempat orang tersangka dalam kasus ini pada selasa 27 November 2023. Dugaan korupsi berupa pengungutan PTSL tersebut merugikan negara sebesar 500 juta rupiah dari 669 sertifikat pemohon. Hal tersebut disampaikan ke Polres Bungo AKBP Wahyu Bram saat konferensi pers yang digelar di Aula Mapolres Bungo. Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto, dan hadir pula Kanit Tipitkor Ibtu Jalpahdi, Kasih Humas AKP MNUR, dan sejumlah penidik unit Tipitkor Satres Krim Polres Bungo. Atas perbuatannya, keempat tersangka kini merengguk di sel tahanan Mapolres Bungo dan dijerah dengan pasal 12 huruf I, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, Juntuh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Subsider Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, Juntuh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana, dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Tentang-tentang sistematis tentang PTSN, jadi tidak-tentang korupsi, punggti dalam proses pembuatan setelah pemberantasan tindak tanah, yang ini program tindak PTSN, yang seharusnya biaya pengurusan surat sertifikat ini hanya 200 ribu, namun para pelaku, kami memanfaatkan peningkatan daging-dagingnya, lebih-lebih meminta kepada masyarakat 500 ribu. Perlu diketahui, kasus ini terbongkar berdasarkan dari laporan masyarakat yang merupakan salah satu pemohon sertifikat. Dalam hal tersebut, pemohon merasa keberatan yang mana diminta uang bervariasi, mulai dari 700 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah per satu sertifikat. Hal itu diperoleh penyidik dan terus mengembangkan kasus tersebut karena ada dugaan korupsi berupa penghutan liar. Adapun hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka pada penghutan tersebut, digunakan untuk membeli sepeda motor dan keperluan sehari-hari, dan menutupi hasil temuan audit inspektorat terhadap pengelolaan dana desa dengan membuka perkebunan. Dari Kabupaten Bungo, Didia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!